Info terbaru pencairan PKH BPNT tahap 1 2024 baru saja diumumkan pusat Inilah daftar daerah yang akan terima pencairan duluan di tahap 1 besok Bersiap-siap cair di wilayah 1, 2, 3 di semua KKS Himbara, BNI, BRI, Mandiri, dan BSI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel kahvi vlog 7 Salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Info terbaru pencairan PKH BPNT tahap 1 2024 baru saja diumumkan pusat Inilah daftar daerah yang akan terima pencairan duluan di tahap 1 besok Bersiap-siap cair di wilayah 1, 2, 3 di semua KKS Himbara, BNI, BRI, Mandiri, dan BSI Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel kahvi vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel kahvi vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Info terbaru pencairan PKH BPNT tahap 1 2024 Baru saja diumumkan pusat Inilah daftar daerah yang akan terima pencairan duluan di tahap 1 besok Bersiap-siap cair di wilayah 1, 2, 3 di semua KKS Himbara, BNI, BRI, Mandiri, dan BSI Nah teman-teman semua langsung saja ya Untuk daftar wilayah pencairan dan jadwal PKH dan BPNT Berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya Untuk pencairan PKH dan BPNT tahap pertama Akan dibagi berdasarkan wilayah berikut ya Untuk wilayah yang pertama Ada daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Jawa Barat ya Insya Allah untuk jadwal pencairannya pada bulan Februari hingga Maret tahun 2024 Nah untuk wilayah kedua ya Ada wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat Insya Allah untuk jadwal pencairannya akan dimulai bulan Maret hingga April tahun 2024 Nah selanjutnya ada wilayah Tiga Wilayah Tiga ini ada wilayah Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua ya Insya Allah untuk jadwal pencairannya pada bulan April hingga Mei tahun 2024 Nah ini hanya perkiraan saja ya teman-teman semua Karena untuk jadwal pencairannya sendiri itu kemungkinan juga tidak sampai bulan Mei tahun 2024 Jadi itu perkiraan kementerian sosial terselesaikannya ya Nah sedangkan untuk saat ini juga pada tanggal 28 Januari tahun 2024 Untuk hasil terbaru di aplikasi 6NG masih sama ya Periodenya masih saja menghilang ya teman-teman semua Belum muncul kembali yang sebelumnya sudah tertera bahkan untuk BPNT Sudah berhasil cek rekening atau gagal on spend Gagal cek rekening sekarang masih menghilang ya untuk periodenya ya teman-teman semua Jadi semoga saja nanti pada awal bulan Februari Ada kabar bahagia ya ketika muncul periodenya sudah berubah menjadi SB2D atau SPM ya teman-teman semua Kita hanya disini berdoa saja semoga prosesnya itu berjalan lancar ya Untuk pusat saat ini ya teman-teman semua Dan bantuannya pasti segera tersalurkan Nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh